Selamat siang, salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya. Terima kasih kepada kalian media dan juga kalian- kalian dari jaringan masyarakat yang sudah hadir dalam ruangan ini. Ketua Pembangsaan, Ibu Anike, Mbak Ketua, KTRI, Bapak Aja, Serap, dan kepada kalian perempuan semuanya. Kita tahu bahwa upaya untuk mendorong adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerjaan matangga ini sudah hampir dua dekade. Angin segar kita dapatkan daripada Bapak Presiden di tengah Januari lalu dengan harapan bahwa Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerjaan Matangga yang merupakan inisiatif dan GPR ini bisa bergurir dengan bersempat. Kami juga mengenali bahwa kawan-kawan masyarakat itu terus memperjuangkan ini, khususnya rekan-rekan yang bergabung dalam organisasi pekerjaan matangga. Tidak lama sebelum ini, ada keputusan makam-makam konstitusi yang kami harap teman-teman media juga melihat ulang ya. Keputusan ini sebetulnya dimaksudkan untuk membuka pasal di dalam undang-undang ketenagaan kerjaan agar juga melindungi pekerja-pekerja informal yang mungkin tidak mendapatkan kontrak secara tertulis maupun tidak ada pemaknaan perusahaan atau majikan dan sebagaimana yang dipenangani dalam konteks pekerja formal. Tetapi berdasarkan keputusan makam-makam konstitusi yang tentunya kita hormati bersama, ini dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi dan justru diarahkan untuk menaksirkan bahwa ini juga melukuki pekerja-pekerja informal. Yang dalam hari ini, untuk kasusnya sendiri diajukan untuk pelindungan yang dibaik bagi pekerja rumahan. Tentu ada dua kategori yang berbeda ya kawan-kawan, antara pekerja rumah dan pekerja rumah tangan. Pekerja rumah ini seperti, kalau kita lihat kan sekarang ada banyak perusahaan di konteksi gitu ya, misalnya yang membuat baju, mungkin pembuatan kakinya itu di-outsourcing-kan gitu ya, diberikan ke teman-teman. Nah, untuk model seperti olipelnya tidak ada perlindungannya, apalagi bagi perempuan pekerja rumah tangga yang merupakan komposisi terbanyak dari pekerja rumah tangga di Indonesia maupun pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri. Meskipun ada pekerja rumah tangga yang laki-laki, jumlahnya terjauh lebih sedikit dikandingkan dengan yang perempuan. Dan setiap waktunya, kita dari waktu ke waktu mendengarkan adanya kasus baik itu eksploitasi tenaga kerja, perempuan pekerjaan yang tidak mendapatkan gaji yang layak, kondisi pekerjaan yang begitu merendahkan martabat kemanusiaan dengan jam yang panjang dan lain-lain, tetapi juga ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekerasan dalam berkata bentuknya, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Bahkan kalau kita melihat bagaimana tanggal 15 Februari itu dinyatakan sebagai hari pekerjaan perempuan. Terima kasih Bapak Peri Syilta, Ibu Anen, dan Bapak Jasra, dan juga rekan-rekan perempuan lainnya, dan para jurnalis. Pengaturan dalam program prioritasnya di periode saat ini, salah satunya memberikan perhatian kepada kelompok marginal atau kelompok kentang, seperti perempuan, anak, penyandang stabilitas, masyarakat anda, dan termasuk diantaranya adalah pekerjaan matangga, dan juga pekerjaan pekerjaan dalam konteks upaya yang sedang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, dan juga lembaga HAM nasional yang hadir di sini. Pengasam juga terus serta mendukung percepatan atau pembahasan dari rencana undang-undang peribahan pekerjaan matangga. Bukan ada beberapa alasan. Yang pertama, selain memang PRT merupakan salah satu kelompok perhentangan dan marginal di bawah masyarakat, Komunasan juga kerap menerima laporan terkait kekerasan yang dinalami oleh pekerjaan matangga. Dan dalam proses pembahasan rencana undang-undang PPRT yang sudah berjulir hampir 15 tahun, ya Bu Ani ya, Komunasan juga pernah melakukan kajian terhadap parti penting keberadaan RUU Perlindungan Pekerjaan Matangga sebagai upaya atau prasarat untuk melindungi pekerjaan matangga yang rentan mengalami satu eksploitasi kerja, karena pekerjaan yang tidak diakui sebagai profesi atau pekerjaan profesional, dan juga rentan terhadap kekerasan karena ruang perlindungan kerjanya ada di dalam rumah, dan juga rentan mengalami bentuk-bentuk kekerasan yang lain, seperti kekerasan seksual dan juga hilangnya hak-hak yang lain. Nah, adanya rancangan undang-undang perlindungan pekerjaan matangga ini diharapkan dapat mencegah terjadinya eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerjaan matangga. Pertama, tentu setelah kita dengar dukungan dari pemerintah dalam hal ini, Presiden Rukowi berkait kekepatan RUU Perlindungan Pekerjaan Matangga ini tentu ini adalah sebuah peradaban yang kita dorong bagaimana perbudakan modern ini, mudah-mudahan dengan RUU Perlindungan Pekerjaan Matangga ini bisa diselesaikan juga ya. Karena tentu ketika pekerja rumah tangga mendengarkan, buku ini tentu dia merasakan kecercah mata air yang bisa bangkit, yang dimana selama ini mereka ada rumah tangga, kemudian tidak memiliki jaminan pekerjaan, kemudian jika majikannya baik, ya tentu situasinya juga akan naik. Nah, namun apa yang sampaikan oleh Bapak Ibu tadi, dalam situasi PRT itu ternyata banyak juga anak-anak yang bekerja dan data-datanya cukup banyak, kita dapatkan kasus-kasusnya dan sangat miris dan dramatis gitu ya di berbagai pekerjaan yang diadapi oleh anak-anak kita. Nah, dan bahkan KPI mau rilis Arbuan 2017 sampai 2022, setidaknya ada 2.637 kasus kekerasan dan eksploitasi perlindungan anak, dan 45 persennya memang terjadi kekerasan eksploitasi juga dari anak-anak. Nah, saya kira ini tantangan bagi EU ini untuk melihat problem-problem ini dan apalagi tadi Kak Kepuloto Nasham juga menyampaikan ini adalah terjadi di situasi privat atau di dalam rumah yang tentu data-datanya kalau kita gali dari jauh itu akan lebih banyak lagi. Nah, terkait anak, setelah kita asesmen ternyata ada berbagai macam latar belakang kenapa anak-anak ini menjadi PRT. Satu, anak yang juga terlepas dari keluarga, kemudian kurang perhatian keluarga, lepas dari kehilangan keluarga karena COVID-19 itu cukup banyak ya. Pemensos menampaikan ada 36.000 anak yang kehilangan orang keluarga. Yang saya kira ini berpotensi untuk menjadi PRT ya, tidak ada skema keluarga besar yang kita bisa melindungi. Kemudian keluarga bercerai, isu supercera yang berdiri dalam lantuan HPAI, kemudian soal kemiskinan, dan ada juga perjanjikan oleh pekerja ya, dengan bekerja di PRT akan melanjutkan pendidikan, kuliah, dan bisa membantu orang tua dan seterusnya, walaupun banyak juga situasi-situasi yang tidak kita inginkan.